Kemudian dua hari terakhir, hari Selasa, penyidik Subdit Sibir di Treskrimsus, Borda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, inisialnya Ade, untuk dilakukan pendalaman. Apakah benar Ade merupakan orang yang ada di video yang tersebar? Pemeriksaan pertama dilakukan hari Selasa, itu ada enam pertanyaan, kemudian disepakati dilanjutkan hari Rabu kemarin, itu ada 27 pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi Ade. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi Ade menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, terkatakan, penyidik Subdit Sibir menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu, sementara belum dapat kami sampaikan, mohon bersabar penyidik masih mengembangkan kasus ini.